Siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang hatinya dipenuhi dengan Suka cita yang dari atas? Bisa enggak? Sekali lagi sama orang yang Tadi saudara sudah ucapkan itu Lihat lagi kanan kiri saudara Kasih senyuman yang terbaik Dan kali ini ngomongnya gini Wajahmu kayak malaikat ini Amen Karena saya tahu orang-orang nias Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah Buat Tuhan kita yang luar biasa Ini adalah pertama kali saya Istri saya, keluarga Semua rombongan dari Jawa Yang ada di tempat ini Datang ke nias Dan Waktu pertama kali kita datang Dari Jumat ya Kita benar-benar terima Sambutan yang luar biasa Sejak dari bandara Sampai di hotel Sampai di tempat ini Kita di welcome dengan luar biasa Kita menyaksikan tari-tarian Kas nias yang kerennya luar biasa Dan juga saya sama istri saya Dikasih pakaian apa itu namanya? Pakaian adat nias ya Jadi katanya itu kayak Kalau pengantin pria dan wanita Jadi saya ngomong sama jemaat Ini kita dunia maunya melayani Tapi ternyata jadinya honeymoon kembali Ulan madu kembali Jadi benar-benar hati kita penuh Dengan suka cita Terjumpa dengan seluruh jemaat Saudara semua yang ada di tempat ini Saya sangat bersuka cita Ada Pastor Luki juga Dan keluarga Ada Doroti Juga ada Amalijen Dan juga Ibu Nani Ina Mestri Saya bersyukur ketemu Dengan satu persatu Saya tahu Orang-orang nias di tempat ini Adalah orang-orang yang luar biasa Orang-orang pilihan Tuhan Dan ada rencana Tuhan yang besar Dan saya yakin pagi hari ini Tuhan akan kerjakan Sesuatu yang istimewa Karena saya percaya Anda sementara ibadah Waktu nanti pulang Tidak sama Kenapa? Karena kuasa dari atas Akan bekerja di dalam kehidupan kita Masing-masing Sesuatu pasti terjadi Oke Saya datang ke tempat ini Juga bersama dengan Rombongan 37 orang Ya kemarin tentunya Sudah disambut Luar biasa Tapi sekali lagi Boleh enggak teman-teman Yang dalam rombongan saya Berangkat bersama Boleh lambekan tangan Dimanapun berada Kita kasih tepuk tangan dulu Luar biasa Mereka nih Orang-orang yang punya hati Untuk nias Ya sebenarnya Orang-orang yang sangat sibuk Dan super sibuk Ada dokter Ada pengusaha Ada pejabat Ada berbagai macam Dari latar belakang Ya akan tetapi Karena cinta sama nias Hari ini ada bersama-sama dengan kita Ya dan saya percaya Hari ini akan jadi hari yang Luar biasa Jadi kalau kemarin KKR Siapa yang datang KKR kemarin? Oh hampir semuanya Sudah datang KKR kemarin Ya kalau kemarin Sudah luar biasa Saya berdoa Hari ini Tuhan bawa kita Lebih lagi Dan semakin lebih lagi Tuhan kerjakan Karyanya Di tengah-tengah kita Amen Nah saya mau bagikan Satu firman Tuhan Buat kita semua Judulnya adalah Dia bawa ku Terbang Dengan sayap Oke Mari kita baca Firman Tuhan Keluaran 19 Ayatnya yang keempat Sebenarnya ini adalah Satu rangkaian Kutbah Di gereja kita Selama bulan ini Nah kita masuk Di minggu ketiga Bagian yang ketiga Saya bacakan Buat saudara Ayat remanya Firman Tuhan berkata Seperti ini Kamu sendiri telah melihat Apa yang kulakukan Kepada orang Mesir Dan bagaimana Aku telah mendukung Kamu Di atas sayap Raja Wali Dan membawa Kamu Kepadaku Taukah saudara Firman Tuhan Ngomong begini ya Aku mendukung Kamu Di atas sayap Raja Wali Taukah saudara Hidup kita Didukung Tuhan Sama dibiarkan Sendiri Pasti beda loh Bener apa tidak Nias dibiarkan Sendiri Sama ada dari Pemerintah pusat Mendukung Pembangunannya Infrastrukturnya Dan lain sebagainya Majunya sama apa beda Beda Hidup kita juga sama Hidup kita Kerja sendiri Berjuang sendiri Membangun rumah tangga sendiri Dibandingkan Didukung oleh Tuhan Jadinya berbeda Saya Kemarin minggu Sampaikan sama jemaat Di Jakarta Ya kita kalau Berjuang sendiri Bekerja sendiri Semuanya sendiri Gak didukung Tuhan Di atas sayapnya Itu ibaratnya Kayak kita Terbang ya Sorry Ibaratnya kayak kita lari Kayak kita berjalan Sendiri Nah saya Tinggalnya di Jakarta Tapi saya Lahirnya dari kota Solo Kemal minggu saya cerita Saya cari di Google Map Kalau saya harus jalan sendiri Dari Jakarta Ke Solo Saya cek di Google Map Itu butuh waktu 5 hari 7 jam Kalau gak pakai tidur Kalau gak pakai berhenti Gak pakai makan Jalan non-stop 5 hari 7 jam Anda bisa bayangin gak Kalau kita harus jalan Dan lari 5 hari 7 jam Kira-kira keadaan kita gimana Kepayahan Kesusahan Kewalahan Kecapean Keberatan Kesusahan Kenapa? Karena jalan sendiri Saya mau tanya sama saudara Siapa yang dalam hidupmu Harihani ngerasanya kayak gitu Kewalahan Isinya hidup cuma susah Berat Capek Gak enak Kalau itu yang kau rasakan Dalam hidupmu Jangan-jangan Selama ini Engkau Masih Jalan Sendiri Tapi hari ini Ayat yang tadi kita baca bersama Tuhan ngomong begini Aku akan mendukung Engkau Oh Yang amin baru satu disini Yang lainnya Gak mau didukung sama Tuhan Saya ulangi sekali lagi Aku akan mendukung Engkau Di atas saya Peraja wali Tahu gak saudaraku Itu perjalanan yang sama dari Jakarta Solo Tadinya kalau jalan sendiri Lima hari tujuh jam Tapi kalau Kayak didukung Tuhan Di atas saya Peraja wali Itu kalau zaman sekarang Kayak naik pesawat Kalau naik pesawat Cuma satu jam Dan Hanya perlu Jalan Sampai ke pesawat Duduk manis Dilayani pramugari Ruangannya ber AC Semuanya nyaman Dikasih makanan Bisa ngobrol-ngobrol Sama orang samping kita Santai-santai Ya Atau kalau Kita perlu tidur Kita tidur Bangun Tiba-tiba Nyampe Rutenya sama Jakarta Solo Tapi kalau sendiri Kecapean Tapi kalau naik pesawat Indah Akan ada orang-orang Di tempat ini Mulai hari ini Engkau gak jalan sendiri lagi Tapi engkau Akan didukung Oleh Tuhan Di atas saya Peraja wali Berman Tuhan berkata Marilah datang Kepadaku Engkau yang letih Lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan Kelegaan Kekuatan Kenyamanan Kemenangan Terjadi Dalam hidupmu Tepuk tangannya Pulau yang paling meriah Buat Tuhan Mau didukung oleh Tuhan Di atas saya Peraja wali Saya berdoa Keluargamu Didukung oleh Tuhan Kesehatanmu Ditopang oleh Tuhan Masa depanmu Ditolong oleh Tuhan Keuanganmu Pelayananmu Diberkati oleh Tuhan Segala aspek hidupmu Anda terima support Yang dari Tuhan Di atas saya Raja wali Kata firman Tuhan Taukah saudara Ada satu fakta menarik Tentang burung Raja wali Dia kalau terbang Dia salah satu Burung yang terbang Paling cepat di dunia Kalau terbang Nyantai Kira-kira Kecepatannya 50 km per jam Kalau nyantai Tapi kalau dia Mau cepat Dia bisa sampai 160 km per jam Dan kalau dia Terbangnya Dari atas Menukir ke bawah Setelah melihat Ada mangsanya Terus dia Menukir ke bawah Untuk menyambar Mangsanya Kecepatannya bisa sampai 320 km per jam 320 km per jam Dan rohani Di dalam kehidupan Sehingga HH yang seharusnya Secara manusia Baru terjadi 10 tahun lagi Kalau Tuhan Bekerja Setahun pun jadi Seminggu pun jadi Oke Mungkin di tempat ini Ada di antara Saudara yang KPR Harusnya Lunas Baru 10 tahun lagi Tapi tau gak Saudaraku Kalau Tuhan itu Bekerja Gak ada yang mustahil Kalau Tuhan Nyatakan kuasanya Dalam hidup saudara Bahkan sebelum Tahun ini selesai Terjadi Lunas itu Ada kemenangan Dalam hidup saudara Amin Haleluya Jadi HH Yang harusnya terjadi Baru berapa waktu Kedepan Tapi karena Dipercepat sama Tuhan Terjadinya sekarang Mungkin ada HH Yang Jawaban doa Saudara Yang mungkin masih Nantik-nantik Gilirannya Buat saudara Tapi saya mau Ngomong begini Sama saudara Akan ada orang-orang Di tempat ini Saya nubuatkan ya Akan ada orang-orang Di tempat ini Bahkan tanpa Anda Ditumpang tangan Anda lagi duduk Dengerin kotba Saat ini juga Kesembuhan Terjadi Mucisat Terjadi Jawaban doa Tuhan kasih Sama saudara Amin Kenapa Karena Tuhan Melakukan akselerasi Yang Tuhan Kerjakan Percepatan Ini penting ini Nah Anda harus tahu Tuhan kita Itu God of Proses Tuhan yang membawa Kita masuk Dalam satu Proses Untuk membentuk Untuk mempersiapkan Kita Untuk satu Rencananya Tapi di sisi Yang lain Anda juga harus Sadar Bahwa Tuhan Yang kita sembah Juga adalah The God Of Acceleration Tuhan Akselerasi Nah banyak orang Kristen Cuma memahaminya Satu sisi Tuhan Makanya Sebagian orang Memahaminya Cuma Tuhan itu Bahwa kita Ngalami proses Proses Tapi prosesnya Tidak selesai Kenapa Karena Yang diproses Tuhan Katanya Tapi Sebagian lagi Ngenalnya Tuhan Adalah Cuma Percepatan Percepatan Pokoknya Sekarang Sekarang Sehingga Akhirnya Jadinya Tidak sabar Dan ketika Belum Ngalami Pada waktunya Tuhan Terus kita Kecewa Sama Tuhan Hari ini Saya mau kasih Balance Sama kita Tuhan yang kita Sembah Adalah Tuhan God of Process And the God of Acceleration Oke Jadi di satu Sisi Dia bawa kita Di dalam proses Di sisi yang lain Dia juga Mau melakukan Percepatan Rohani Di dalam Kehidupan Kita Itu sebabnya Dalam hidup saya Sendiri Saya mengembangkan Satu mentalitas Iman Karena Kita ini Secara manusia Jujur gak ngerti Kan Kapan Yang kita Perjuangkan Yang kita Doakan Mujizat itu Terjadi Secara manusia Kita gak ngerti Karena itu Kita belajar Sabah Boleh gak Semuanya Katakan Sabah Boleh gak Anda ngomong Kiri kanan Ayo ya Sabah Sabah Oke Karena Dengan Saudara Sabar Saudara Tahan Uji Walaupun Melalui Perjalanan Yang Pajang Karena Kita Sabar Kita Lebih Kuat Kita Lebih Kokoh Tapi Di sisi Yang lain Saya juga Mengembangkan Iman Dalam hati saya Setiap pagi Saya bangun Saya katakan Hari ini Harinya Tuhan Hari ini Kemenangan Terjadi Hari ini Kesembuhan Terjadi Hari ini Mujizat Terjadi Kenapa Karena Hanya iman Yang seperti itu Yang bisa Menarik Kuasa Allah Untuk Bekerja Dan terjadi Di dalam Kehidupan Kita Jadi Anda punya Dua-duanya Kalau Anda Harus Melalui Proses Dengan Sabar Anda Tahan Uji Tetapi Saudara Juga Punya Iman Iman Nggak Mujizatnya Kapan Nggak Tahu Kapan Akan Ada Pertolongan Kapan Akan Ada Kemenangan Nggak Ngerti No No Saya Mau ngomong Sama Saudara Saya Deklarasikan Sekali lagi Mujizatnya Mujizatmu Sekarang Saat ini juga Terima kesembuhan Saudara Dalam nama Yesus Saat ini Terima jawaban Doa Saudara Saat ini Terima pemulihan Keluarga Saudara Saat ini Terima jawaban Doa Yang daripada Tuhan Kapan Sekarang Siapa yang percaya Mujizatnya Sekarang Lampirkan tangan Saudara Dan katakan Terima kasih Tuhan Yesus Tepuk tangannya Boleh yang paling meriah Buat Tuhan Amin Haleluya Bapak ibu Yang masih bergumul Dengan sakit penyakit Sabar Tapi kalau ditanya Kesebuahnya kapan? Sekarang Sekarang Oleh bilur Bilur Kristus Saya Sembuh Saya Sehat Sekarang Anda harus Ngerti itu Karena hanya Orang yang Imannya Sekarang Maka Mujizatnya Sekarang Itu iman Yang dibutuhkan Untuk mendatangkan Mujizat Kenapa? Yesus yang mengajarkan Kepada kita Kalau kamu berdoa Apa saja yang kamu doakan Apa saja yang kamu doakan Yesus Ngomong gini Ini formula doanya Tuhan Yesus Apa saja yang kamu doakan Percayalah Bahwa kamu Sudah menerimanya Maka Kamu Akan menerimanya Jadi percayanya Menerimanya kapan? Sudah Sekarang Sekarang Maka Kamu akan menerimanya Anda yang sedang bergumul Di dalam keluarga Di dalam pernikahan Kapan keluarga Kamu dipulihkan? Sekarang Sudah terjadi Maka Kamu Akan Menerimanya Terima itu Terima itu Terima itu Dalam nama Tuhan Yesus Terima pemulihan keluarga Terima masa depan Yang gilang-gemilang Terima pertolongan Yang dari Tuhan Terima sukacita ilahi Yang daripada Tuhan Terima Di dalam nama Tuhan Yesus Sekarang Dan saya membuatkan Akan ada orang-orang Di tempat ini Mujizatmu Akan datang Lebih cepat Dari yang Engkau pikirkan Faster than you think Oke Ayo kita baca dulu Ulangan 9 Ayat 1 sampai 3 Saya mau bacakan ini Sebagai janji Tuhan Buat Jemaatnya Pribadi Lepas pribadi Tapi juga Pastor Luki Saya mau bacakan Ayat ini Sebagai janji Tuhan Untuk keluarga Allah Nias Oke ya Are you ready? Saudara siap? Ini janji kemenangan Yang daripada Tuhan Dengarlah Hai orang Israel Engkau Akan menyeberangi Sungai Yordan Pada hari ini Untuk memasuki Serta menduduki Daerah Bangsa-bangsa Yang lebih besar Dan lebih kuat Daripadamu Ya ini Kota-kota besar Yang Kubu-kubunya Sampai ke langit Oke Kemarin Kita ngobrol-ngobrol Saya sama Pastor Kita ngobrol-ngobrol Benar ya Sama Pastor Luki juga Heran sekali Keluarga Allah Kok belum ada di Medan Sudah ada di Nias Tadi saya duduk disitu Saya ngeliat di Google Map Saya ngeliat Nias itu Seberapa besar Sumatera Seberapa besar Tapi ayat ini Buat Nias Janji Tuhan ini Buat Nias Oke Saya ulangi sekali lagi ya Engkau akan Menyeberangi Sungai Yordan Dan pada hari ini Untuk memasuki Serta menduduki Daerah bangsa-bangsa Yang lebih besar Dan lebih kuat Daripadamu Ya ini Kota-kota besar Yang kubu-kubunya Sampai Ke langit Ini kalau Zaman sekarang Bahasanya Gedung-gedung Mencakar langit Tapi kalau ke Medan Gedung-gedungnya Juga tinggi-tinggi Luar biasa sekali Suatu bangsa Yang besar Dan tinggi Orang enak Yang kau kenal Dan yang tentangnya Kau dengar Orang berkata Siapakah yang dapat Bertahan Menghadapi Orang enak Akan ada orang-orang Di tempat ini Dalam hidup saudara Tuhan akan Bawa saudara Melakukan Perkara-perkara Yang jauh lebih besar Dari mimpi saudara Impian saudara Tapi karena Tuhan urapi saudara Tuhan tolong saudara Tuhan mampukan saudara Maka kemenanganmu Lebih besar Mujizatmu Lebih besar Berkat-berkatmu Lebih besar Itu yang terjadi Lebih dari Yang kau pikirkan Dan bayangkan Tuhan kerjakan Dalam Hidup Saudara Saya tiba-tiba merasakan Dalam hati saya Ada orang di tempat ini Sedang menghadapi Urusan yang lebih besar Dari kemampuanmu Secara manusia Engkau gak mungkin Selesaikan urusan itu Secara manusia Engkau mungkin Hadapi Sebesar itu Belum kelasnya Saudara Nyelesain tanggung jawab Segede itu Keuangan yang Kebutuhan Keuangan sebanyak itu Orang ngomong Gak mungkin Impossible Tapi hari ini Karena anda datang Ibadah hari ini Dan engkau percaya Dengan firman Tuhan Hari ini Saya mau ngomong Sama saudara Yang tidak mungkin Secara manusia Dalam nama Tuhan Jadi 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 Itu Dalam nama Tuhan Terima itu Dalam nama Tuhan Amin Ayat yang ketiga Maka ketahui lah Pada hari ini Bahwa Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan Di depanmu Laksana Api Yang menghanguskan Dia akan Memunahkan mereka Dan dia akan Menundukkan mereka Di hadapanmu Demikianlah Engkau akan menghalo Dan meminasakan mereka Dengan Semuanya Katakan segera Katakannya segera Dengan yakin Dan iman Katakan segera Katakan sekarang Seperti Yang Dijanjikan Kepadamu Oleh Tuhan Secara manusia Gimana mungkin Bangsa Israel Bisa ngalahkan Raksasa-raksasa Di kanaan Yang besarnya Luar biasa Sampai Mereka ngomong Itu raksasa itu Kita kayak belalang Dimakan habis kita Siapa yang ngomong Dalam perkataan Saudara Mungkin Sakit penyakit Yang kau hadapi Gak ada obatnya Secara medis Belum ditemukan itu Gak ada teknologinya Mungkin Anda akan berpikir Anda akan dimakan Habis oleh sakit penyakit itu Anda akan digulung Habis oleh Kebutuhan Keuangan yang besar itu Anda akan Dilululantakan Oleh persoalan Dan tantangan Yang besar itu Tapi hari ini Terima janji Kemenangan Yang dari Tuhan Engkau akan diberikan Kemenangan Melawan musuh Yang lebih besar Dan lebih kuat Engkau akan merebut Kota-kota besar Yang kubu-kubunya Sampai ke langit Engkau akan mengalahkan Musuh yang besar Dan tinggi Yang selama ini Tidak terkalahkan Dia Tuhan alamu Akan berjalan Di depanmu Laksana api Yang menghanguskan Memberikan Kemenanganmu Dengan segera Tepuk tangannya Yang paling meriah Buat Tuhan Secara manusia Mungkin saudara Mikirnya Gak mungkin lah Kalau belum kelasnya Sebagai pengusaha Kalah modal Kalah akses Kalah segalanya Mana mungkin Mungkin ada ibu rumah tangga Di tempat ini Dimana saya bahagia Dalam hidup saya Suami saya kayak gitu Orangnya keras sekali Suka main tangan Gak mau tahu Sewenang-wenang Gimana Kayak Anda hopeless Gak punya pengharapan Atau mungkin Saudara sebagai suami Saudara yang Berpikir Gimana Pernikahan saya Bisa dipulihkan Istri saya Tukang nuntutnya Itu begitu rupa Sukanya Karena Zaman sekarang Emansipasi wanita Saudara gue ya Banyak suami Yang ditindas Istri juga Bukan hanya Suami yang Menindas Istri Dan ada Sebagian suami Takut istri juga Oke Jadi Sebagian orang Ngerasa kayak Keadaannya Dalam kondisi Yang seperti itu Tapi apapun Kondisi saudara Dengan iman Ayo Tangkap Firman Tuhan Hari ini Dan percaya Kemenanganku Sekarang Sekarang Dan bagi Tuhan Tidak ada Yang mustahil Oke Coba Anda baca Satu Purintus Satu Ayat 27 Tetapi Apa yang Bodoh Bagi dunia Dipilih Allah Semuanya katakan Dipilih Allah Dengan iman Dari hati Katakan Aku dipilih Allah Untuk memalukan Orang-orang yang berhikmat Dan apa yang Lemah bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan Apa yang kuat Anda dipilih Allah Anda datang ke tempat ini Dipilih Allah Anda dipilih Allah Anda dipilih Allah Anda diurapi Allah Untuk melakukan H-H yang besar H-H yang tidak mungkin Secara manusia Engkau dipilih Allah Engkau diberkati oleh Allah Engkau diurapi oleh Allah Untuk melakukan H-H yang Seharusnya Tidak mungkin Tapi Anda dipilih Allah Kenapa? Anda baca Ayat 29 Lanjutin Supaya Jangan ada Seorang manusia pun Yang memegahkan diri Di hadapan Allah Karena itu Seperti ada tertulis Barang siapa Yang bermegah Hendaklah Ia Bermegah Di dalam Tuhan Kenapa kok Tuhan itu Suka banget Pakai orang yang lemah Orang yang bodoh Orang yang gak ada apa-apanya Supaya Kalau kemenangan itu terjadi Engkau gak sombong Engkau sadar diri Kalau aku bisa menang Karena Tuhan Kita bermegah Bukan dalam diri kita sendiri Kita bermegah Karena Tuhan Kalau keluarga Alanias Bisa punya tempat kayak gini Karena Tuhan Karena Tuhan Kalau Anda bisa jadi Seperti hari ini Anda ada Karena Yesus Karena Yesus Jadi kemuliaan Hanya bagi Yesus Tepuk tangannya boleh Yang paling meriah Kemuliaan bagi Yesus Yang luar biasa Artinya Kalau saudara Merasa lemah Merasa bodoh Merasa miskin Merasa susah Ayat tadi buat saudara Tuhan pilih saudara Tuhan pilih saudara Anda yang merasa gak dianggap Anda merasa diremehkan Anda merasa dipandang Sebelah mata Anda merasa gak punya pengharapan Anda dipilih Allah Anda dipilih Allah Anda dipilih Allah Dan hari ini Pilihan Allah tidak salah Hari ini Pilihan Allah Akan mendatangkan anugerah Akan mendatangkan berkat Akan mendatangkan kuasa Akan mendatangkan hikmat Dan mujizat Di dalam hidup saudara Katakan aku terima Dalam nama Yesus Katakan aku terima Dalam nama Yesus Tepuk tangannya Pulau yang paling meriah Buat Tuhan saudara Amin Dan Semuanya tadi Janji Tuhan itu Akan terjadi Dengan segera Faster than you think Kayak bangsa Israel ya Masih ingin gak saudara aku Di bawah pimpinan Yosua Mereka nyebrangin sungai Yordan Untuk menaklukkan Tanah Kanaan Terus Kota pertama Bangsa pertama Yang mereka hadapi Mana itu Yeriko Yeriko itu Tidak pernah terkalahkan Dalam sejarah pada waktu Tidak ada yang Bisa menembus Tembok sebesar Setebal Dan sepowerful itu Itu bangsa yang Begitu kuat Dan tidak terkalahkan Ya Secara manusia Orang Israel Mesti berpikir Kalau perang Ngadepin Yang kayak gitu Pasti butuh Waktu lama kan Bisa menang pun Kan gak langsung Gak tiba-tiba Bener gak Apalagi Anda boleh baca di Alkitab Waktu bangsa Israel Menegati Itu Yeriko Sudah tertutup rapat Artinya Defensinya mereka Pertahanan mereka Sudah maksimum Gak segampang itu Untuk bisa Menjepoh Tembok Yeriko Pada waktu itu Harusnya Yang namanya Perang kayak gitu Bisa butuh Waktu tahunan Kalau menang pun Tahunan Itu kalau menang Tapi Taukah saudara Kemenangan yang mereka Alami Bukan Tahunan Bukan Bulanan Kemenangan yang Tuhan kerjakan Dalam hidup mereka Hanya butuh Waktu Tujuh hari Tiap hari Disuruh ngelilingi Sekali Pada hari yang ketujuh Disuruh ngelilingi Berapa kali Tujuh kali Dan disitu Kuasa Tuhan Bekerja Dan ketika Kuasa Tuhan Bekerja Dalam sekejap Mujiznya terjadi Kemenangan dapat Ada orang-orang Di tempat ini Anda pikir Pemulihanmu masih lama Engkau pikir Pertolonganmu masih Nanti-nanti Engkau pikir Keadaanmu akan baik Masih gak tau kapan Tuhan akan kerjakan Sekarang Sekarang Seketika Tiba-tiba Kesembuhan terjadi Tiba-tiba Kelegaan Tuhan berikan Tiba-tiba Pintu-pintu Terbuka Buat saudara Tiba-tiba Promosi datang Bagi saudara Tiba-tiba Kesehatan Anda membaik Tiba-tiba Tuhan buka jalan Hutang-hutang itu lunas Tiba-tiba Ada kesatuan Tiba-tiba Berkat terjurah Tentangnya Pulau yang paling meriah Buat Tuhan Yang mengerjakannya Sekarang Amin Jadi Imannya Terima kuasa Tuhan Sekarang Gak nunggu nanti Setelah selesai khutbah ini Walaupun saya Gak lama lagi selesai khutbah ini Tapi punya iman Sekarang di hati saudara Di tempat Dimana engkau duduk Saat ini juga Mujizat terjadi Kuasa Tuhan Sedang bekerja nih Dari tadi Saya bukan sekedar khutbah Saya sedang melepaskan Kuasa Tuhan Untuk hidup saudara Saya sedang melepaskan Mujizat-mujizat terjadi Dalam hidup saudara Sekarang Amin Di Jakarta Kami juga ngalami Hal yang sama Pada waktu itu Secara manusia Secara manusia Kita Berpikir Dan kita sadar diri Masih butuh waktu Yang lama Untuk punya tempat sendiri Apalagi Kalau kemarin ya Disini Saya dikasih tahu Sama Pastor Luki Kalau disini kan bebas Orang mau bangun Gedung gereja pun Gak perlu Nunggu izinnya dulu Bangun dulu Baru ngurus izinnya Tapi jurus yang sama Anda gak bisa praktekan Itu di Jawa Oke Begitu banyak ini Itu dan lain sebagainya Secara perizinan Secara biaya Secara akses Secara semuanya Kita sadar dirilah Masih butuh waktu Begitu lama Untuk kita bisa punya tempat sendiri Jadi yang kita lakukan Adalah kita berusaha Secara maksimal Kita lakukan bagian kita Semua yang dipercayakan Tuhan sama kita Kita kerjakan dengan maksimal Oke Kita melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kita tingkatkan Semua aspek Pelahiran kita Semaksimal mungkin Oke Dan kemudian Pertumbuhan terjadi Pertumbuhan terjadi Sementara kita melakukan Bagian kita Dalam hati Kita punya iman Mujizatku Sekarang Tuhan kasih gedungnya Sekarang Padahal di pikiran manusia Tidak ngerti kapan Karena antara Iman kita itu Saudaraku Sama pikiran Logika kita Bisa jadi Tidak sinkron Tapi Kita percaya Bagi Tuhan Tidak ada Yang mustahil Itu bukan slogan kosong Itu iman di hari Bagi Tuhan Tidak ada Yang mustahil Jadi kita percaya Sekarang Dan Tuhan itu Punya jalan loh Saudaraku Untuk mengejutkan kita Tiba-tiba saja Kita dihubungin Dan ditawarin Mau dikasih anak Sudah lengkap Dengan izin berikan Coba Coba suara Nungguin itu Dan Kita tinggal bangun Dan ketika kita bangun Pandemi pas datang Anda Saya gak tau di Nias keadaannya Seperti apa Waktu pandemi itu Tapi kalau Di Jawa itu Benar-benar Semuanya berhenti pembangunan Tetapi Tuhan menyertai kita Pada waktu Pandemi pun Pembangunan berlangsung Terus Dan terus Sampai akhirnya Jadi Gedung bertingkat Sembilan lantai Tiap lantai Dua ribu meter persegi Jadinya Waktu pandemi Padahal sebelumnya Kita berpikir Gak ngerti kapan ini Tapi imannya Kadang-kadang mikirnya Beda sama imannya Mikirnya gak ngerti kapan Imannya Sekarang Gak ngerti caranya gimana Sekarang Dan tiba-tiba saja Tuhan kerjakan Sekarang Dan sekarang Gedung itu sudah selesai Dan Tuhan membawa Terobosan yang lebih besar Tuhan membuka pintu-pintu Yang lebih besar Dan ada kegerakan revival Yang lebih besar lagi Karena itu Percayanya harus Sekarang Sekarang Kalau ada satu hal Yang saudara nanti pulang Anda bawa Remanya hari ini Mujizatku sekarang Coba semuanya Katakan dalam nama Yesus Lebih kuat dong Dengan iman Dalam nama Tuhan Yesus Mujizatku sekarang Sekarang Amin Dan kuncinya Saudara Selagi Mempercayai Mujizatmu sekarang Lakukan bagianmu Yang maksimal Persiapan saudara Sikap saudara Menentukan Seberapa cepat Tuhan mengerjakan itu Dalam hidup saudara Oke Jadi gini Anda harus tahu Tentang waktu Tuhan Nah ini Banyak orang Kristen Miss disini Tapi pagi ini Saya mau luruskan Waktu Tuhan Itu ada hal-hal Tertentu dalam hidup ini Tuhan itu sudah patok Kapan waktunya Tuhan akan Berkarya Kalau Tuhan sudah patok Anda gak bisa kotak hati Anda gak bisa iman-imani Kayak gimana Kenapa? Karena itu sudah Ditetapkan oleh Tuhan Contoh Misalnya Sudah ditetapkan oleh Tuhan Bangsa Israel Harus ada di Mesir Sekian lamanya Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan Alkitab om Contoh Kapan Mesias Akan lahir ke dunia Itu juga sudah Ditetapkan Itu ada ketetapannya Tuhan Kalau kondisi kayak gitu Anda gak bisa mengimani Mengimani Kayak gimana pun Berusaha kayak gimana pun Tetap Kita Harus Di waktu Tuhan Baru itu bisa terjadi Oke ya Anda nangkep ya Tapi di sisi yang lain Saya ingin Anda ngerti ini Di kebanyakan hal Kalau tadi itu hanya Sekilintir hal Itu ketetapan Tuhan Yang kayak gitu gak bisa dikotak-katai Tetapi di mayoritas hal Cepat atau lambatnya Hal itu bisa terjadi Dan kita alami Dalam hidup kita Tergantung responnya kita sendiri Bangsa Israel Ada di Mesir Itu sudah ditetapkan Waktunya harus gitu Tapi ketika Tuhan Mau bawa mereka keluar dari Mesir Menuju ke tanah perjanjian Cepat apa tidaknya masuk ke tanah perjanjian Tergantung kesiapannya Bangsa Israel Ternyata Generasi yang pertama gak siap-siap Akibatnya butuh waktu puluhan tahun Empat puluh tahun Dari keluar dari Mesir Baru mereka bisa masuk tanah perjanjian Saya yakinkan saudara Itu bukan rencana Tuhan Itu karena mereka belum Siap Jadi anda harus bedakan Untuk mereka keluar dari Mesir Itu ketetapan Tuhan Waktunya kapan Tuhan yang netepin Tapi untuk mereka masuk tanah perjanjian Itu terserah mereka Gara-gara belum siap Nunggu Nunggu Kapan masuknya tanah perjanjian Nunggu waktu Tuhan Berapa banyak orang Kristen ngomong begitu Kapan akan mengalami kemenangan Nunggu waktu Tuhan Kita nunggu waktu Tuhan Tuhan ngomong Kamunya yang gak siap-siap Seringkali kita gak sadar Kita ngomong waktunya Tuhan belum tiba No Kebanyakan hal dalam hidup kita Terserah kita kapan waktunya Terserah kita kapan terima mujizatnya Terserah kita kapan ngalami kemenangannya Dan kalau saya Imannya Sekarang Gara-gara salah konsep Nunggu waktu Tuhan yang gak tau kapan Harusnya 4 hari Bisa masuk tanah perjanjian 4 minggu bisa masuk tanah perjanjian Molor terus Dari 4 hari jadi 4 minggu Dari 4 minggu jadi 4 bulan Dari 4 bulan jadi 4 tahun Dari 4 tahun 40 tahun Rugi banget Ayo berapa banyak yang melewatkan Momen yang Tuhan kasih berulang kali Ayo kapan kamu kok gak cepat-cepat Ayo siapkan diri sodara Kadang-kadang kita belum diberkati Tuhan Bukan karena belum waktu Tuhan Kitanya yang gak mau mempersiapkan diri kita Untuk bisa diberkati oleh Tuhan Kadang-kadang kita belum disembuhkan Bukan karena Tuhan belum mau menyembuhkan kita Tapi karena kitanya yang belum mau mengubah Gaya hidup kita Sehingga gaya hidup kita yang kacau balau Gak sehat itu Dirubah jadi gaya hidup yang sehat Coba anda pikirkan Anda kalau sakit disembuhkan pun Terima mujizat kesembuhan Tetapi gaya hidupnya belum berubah Gaya hidupnya masih ngacau-ngacau Setelah terima mujizat kesembuhan Sakit lagi gak? Sakit lagi percuma juga Kitanya yang belum siap Jadi hari ini Siapkan diri sodara Siapkan diri sodara Bukan Tuhan yang gak mau memberkati usaha sodara Kadang-kadang Tuhan belum bisa memberkati kita Karena kita Masih malas Mau manas sendiri Gak mau belajar Kitanya yang Ketinggalan zaman Gak mau ngikuti Ngebdate diri kita Gak ngerti sosial media Gak ngerti jualan Sama generasi millennial Generasi set Kita gak ngerti Tapi kita cuma nunggu-nunggu Tuhan Kapan belum waktunya? Kapan belum waktunya? Nah Tuhan yang nunggu kita Kapan kamu siapnya? Keluarga alah nias Tuhan mau bawa gereja ini From glory to glory Dari kemuliaan pada kemuliaan Dari kemenangan pada kemenangan Dari terobosan pada terobosan Yang lebih besar Karena itu siapkan diri sodara Karena itu lakukan bagian sodara Yang terbaik Maka mujizatmu Sekarang 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 Buat orang-orang yang ada di tempat ini Jawabat doamu sekarang Kemajuanmu sekarang Lunasnya hutangmu sekarang Pemulihan keluargamu sekarang Kesembuanmu Sekarang Katakan amin 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 Tepuk tangannya yang paling meriah Buat Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih